Sebuah bus pariwisata tiba-tiba nyelonong sendirian tanpa pengemudi di kompleks wisata Gucci, Tegal, Jawa Tengah. Sebuah video amatir warga pun berhasil merekam detik-detik ketika bus naas tersebut meluncur tiba-tiba hingga jatuh ke sungai Awu tak jauh dari lokasi. Sang sopir bus, Romiani, mengatakan bus tersebut sedang parkir dalam kondisi mesin menyala dan rem tangan diaktifkan. Namun demikian Romiani mengaku bahwa dirinya sedang tidak berada di tempat duduk sopir. Sesaat kemudian tiba-tiba bus itu pun meluncur turun dan terjun ke sungai. Insiden ini diduga disebabkan karena rem tangan bus tidak berfungsi. Akibat insiden ini, belasan penumpang harus dievakuasi ke Puskesmas Bojong dan Puskesmas Bumi Jawa guna mendapatkan perawatan intensif. Sedangkan terkait laporan korban meninggal dunia, akibat kejadian ini dilaporkan sudah ada dua penumpang yang meninggal dunia. Korban meninggal dunia yang pertama diketahui bernama Maja, sedangkan korban meninggal dunia kedua bernama Ibin. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih.